Selamat siang Rencananya bakal diadain acara event motor di PRJ Event nama eventnya apa? TIIMS Telkomsel Indonesia Bener Ya pokoknya itulah Ya acaranya sih IIMS Acaranya diadain dari tanggal 25 sampai tanggal 5 Mei Di sana rencananya nanti bakal dipajang motor koleksinya presiden Karena memang khusus mau di display Jadi dari istana dihanterin ke katros Minta dipoles-poles lah Sekarang gue mau ngajak kalian untuk ngeliat seperti apa Setelah motor tersebut dipakai beberapa bulan Kondisinya sekarang dan apa aja yang kita service lah Sekarang kita ke bengkel yuk Hello 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 Ini dia motornya Oke jadi motornya itu baru sampai kemarin malam Dan ada beberapa list yang harus kita benahi sebelum motor ini dipajang Kemarin juga rodanya langsung dicopot Jeruji jari-jarinya itu udah pada agak-agak mulai muncul karatan Waktunya kita ganti baru aja Oke, apa aja to? Undang-undang dasar Republik Indonesia Saya ilusan ini Sil sok depannya bocor Itu kenapa bisa bocor? Padahal motor jangan dipakai Justru karena nggak dipakai jadi bocor Oh iya betul-betul Ganti sepuyar Ini pasti gara-gara susah hidup pasti Bukan, sakit kepala biasanya dia Ganti jari-jari Jari-jari udah tadi udah disebutin Yang awalnya full krum jadi sekarang full karat Lampu belakang kurang dengak Kalau bahasa gaulnya apa dengak? Kurang ke atas Kurang ke atas Terus ganti-ganti baut Kencengin rantai Poles body Ngesol cat yang sudah lawas Baru dikerjakan Satu juga baru setengah Ya ini dia kondisinya Sekarang kayak kaki depannya nih Lagi dilepas Terus yang belakang sebenarnya sih udah jadi Nah ini velgnya Kita habis ganti jari-jari ini Sekarang udah kincong lagi Udah bersih lagi Cuman belum sempet dipasang aja sih Tinggal pasang aja Terus tadi kan kata si Yanto Seal shocknya bocor Nah ini lagi dilepas nih Shock breaker depannya Motor ini juga lagi ganti oli cuy Itu aja Ini PRnya udah berakan Nggak jelas Nanti kita rakit lagi pokoknya Udah jam 7 Sekarang tinggal nunggu ban aja Ini ban nya lagi di setel lagi Karena tadi udah selesai di setel Cuman masih agak miring-miring dikit Sama posisi ban nya Masih belum ngeplak banget Sama velgnya Jadi mesti dibawa lagi ke tukang velg Terus Singgal besok Dipoles-poles aja sih bodi-bodinya Untuk karbu Shock depan Semua udah beres Udah jam 9 Udah selesai sih Motornya Cuman ini lagi di setting-setting Biar motornya nggak meledak-beledak Kayaknya udah kelar untuk hari ini Jadi lanjut lagi besok Rencananya motor ini besok Bakal di detailing Nanti selesai di detailing Langsung dikirim ke EMS Buat di display Selamat pagi Jadi hari ini Motornya Udah Hampir selesai Tinggal Yang bersifat Lux aja Jadi untuk kayak body-body gitu loh Jadi hari ini pengen dipoles Cuman Kebetulan hari ini Jadwal gue Full banget Karena dari jam 11 Sampai malam itu Gue lagi ada event Di daerah Ragunan Yang kemungkinan Gue nggak bakal ketemu sama motor ini lagi gitu loh Dan sedangkan gue Pengen banget untuk test ride Jadi gue lakuin di Pagi-pagi ini Nggak pagi-pagi banget sih Jam 9 Jadi langsung aja kita lihat motornya Sekalian kita test ride Masliin lagi Kalau motor itu Nggak ada apa-apa Sebelum Dibawa ke IIMS Oke guys Ini gue udah di Luar bengkel Langsung aja kita test ride motor ini Sebelum diserahkan Ke pihak IIMS Sekalian gue ngecek juga Apakah ada satu kekurangan Ini gue harus Dengan sangat terpaksa Ini motornya gue tes Ke jalan kaya langsung Tapi mungkin nggak jauh-jauh Karena Aku tadi yang ngenalin motor ini Oke So far so good sih Tadi pas gue pakai dari bengkel Ke depan jalan raya situ Nggak ada masalah sama motor ini Cuman ya Kalau untuk jarak-jarak pendek Mungkin masalahnya belum nongol nih Harus dipakai agak jauh dulu Jadi yang kemarin kita benerin itu Intinya sih Selain Apa namanya Jari-jarinya Jari-jari kita ganti dengan yang baru Karena yang kemarin udah karatan Silsok depan juga kita ganti Karena udah agak-agak rembes sedikit Terus Puyar Nah Jadi kemarin itu Motor ini dikeluhkan Kalau dia nggak bisa Susah hidup Kalau pagi Susah dipanasin Nah Tenang Nggak cuma motor ini doang Karena emang kayaknya Banyak juga temen-temen yang lain Punya WS175 Termasuk gue Dengan komposisi karbu standar Itu Susah dihidupin Kalau pagi Susah dipanasin Nah Ini udah gue Beradarin semua Terus Kelistrikan juga kita cek-cekin Lampu saklar Saklar Karena jarang dipakai gitu ya Dia udah agak-agak kotor Jadi kita bersihin Pakai kontak liner Soalnya kemarin Pas dicoba saklarnya Lampu deketnya mengati cuy Pas mau diganti Eh nggak taunya Cuman saklarnya doang rusak gitu Baut-baut Yang udah mulai berkarat Kita ganti baru juga Kemarin pas kita cek juga Untuk kondisi bannya Anginnya kempes Nggak kurang angin Nah itu biasa emang Kalau motor jarang dipakai Gitu Jadi ban itu pasti kempes Yap Formal mesin Nggak ada masalah Dipakai kecepatan Yang agak tinggi juga Baik-baik saja Jadi ngomongin ban nih cuy Ban ini Ini kan ukurannya Ring 16 depan belakang Ukurannya 500 Jadi profile ban ini Agak tebel dia kan Nah cuman masalahnya Untuk ban yang profilnya tebel gitu Kalau ban yang kempes Itu nggak kelihatan Keliatannya sih Kayak gembung-gembung aja Jadi kayak ada angin ya Kayak normal-normal aja Tapi sebenarnya Kalau dicek tekanan anginnya Itu malah bisa kurang Dari 20 PSI Karena apa? Karena emang Profil ban ini Yang udah gembung Jadi nggak kelihatan kempes Gitu loh Nah makanya Kalau untuk yang Ban ukuran 500 ring 16 ini Yang profile tebel gini Ini nggak boleh Cuman asal di ceknya Cuman visual aja Nggak bisa Jadi mesti Dicek Tekanan anginnya juga Terus kemarin Kita cek Ternyata ada Rembes sedikit Dari Sok depan Sok depan ini kan Pake model upside down Dan dia agak-agak rembes Karena jarang dipake juga Jadi mesti diganti lagi Seal shocknya Ini buat teman-teman Yang pengen tau Naik motor ini Mungkin view-nya Bakal kelihatan seperti apa Ya seperti inilah Moternya nggak terlalu tinggi Karena ini drop seat Mungkin setelah dari sini Habis gue tes ride ini Motornya bakal dipoles-poles Habis dipoles-poles Bersi-bersihin Baru deh Dikirim Buat di display Otre Gue rasa sudah cukup aman Jadi gue langsung aja Sudah sampai di IMS Kemayoran Oke guys Akhirnya motornya sampai juga Di IMS Ini kita lagi ada di bootnya Tigre Punya mas Omes Ex Telkomsel Dan motor udah sampai disini Jadi ya Gini aja Yang penting motor udah fine Gue kesini cuma tinggal mastiin doang Nggak ada sesuatu yang kelupaan Atau ada yang miss Jadi biar bisa Dinikmati sama-sama lah Buat teman-teman yang mau Ngeliat langsung motornya Pak Jokowi ini Dan langsung datang aja ke IMS Di bootnya Tigre Hood Ex Telkomsel Oke Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax